5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Halo adik-adik semuanya Nah adik-adik yang baru saja bergabung di channel youtube Kak Citra Perkenalkan nama Kak Citra adalah Kak Citra Sintarani Kalian cukup panggil dengan Kak Citra saja Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik kelas 3 sekolah dasar Kita belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat Kalau kalian belum melihat pembelajaran 1-3 Kak Citra sarankan untuk kalian melihat dulu untuk pembelajaran 1-3 Supaya ilmu yang kalian dapat itu dapat berkesirambungan Kita langsung saja ya kepada pembelajarannya Ciri makhluk hidup adalah tumbuh Tumbuh artinya bertambah ukuran baik berat maupun tinggi Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga Olahraga ada bermacam-macam cara Salah satunya adalah dengan permainan Nah pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup Ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari hari ini adalah Makhluk hidup itu bertumbuh baik secara berat maupun secara tinggi badan Mungkin kalian waktu bayi dan kalian waktu sekarang nih akan berbeda Berat badannya berbeda Tingginya pun berbeda Pertumbuhan manusia itu dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga Nah berolahraga itu ada bermacam-macam termasuk di dalamnya ada permainan Bermain kuda-kudaan Nah disini Benny, Udin dan teman-temannya sedang bermain kuda-kudaan Apa itu bermain kuda-kudaan? Bermain kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga Permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki kita Permainan ini juga melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup Carilah temanmu yang memiliki berat badan seimbang Nah harus cari teman yang berat badannya seimbang adik-adik Jangan yang kurus mencari teman untuk bermain kuda-kudaan ini mencari yang gemuk Nanti kalau waktu menggendongnya akan terlalu keberatan Jadi cari berat badan yang seimbang Lalu tentukan terlebih dahulu yang akan menjadi penunggang dan siapa yang menjadi kudanya Kamu bisa menentukannya dengan cara suit Bisa dengan batu gunting kertas boleh juga Anak yang menjadi kuda akan menggendong temannya dari garis start Lalu ketika diberi abad-abad dia akan berjalan atau berlari sampai ke garis finish Pasangan yang lebih dulu mencapai garis finish adalah pemenangnya Ulangi kegiatan dengan pergantian perang kuda dan penunggangnya Jadi ini bermain kuda-kudaan Tapi adik-adik harus hati-hati ketika bermain ini dan dalam pengawasan orang dewasa Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tadi adik-adik Mengapa permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki? Mengapa adik-adik kok bisa memperkuat tangan dan kaki? Ya karena permainan itu mengandalkan kekuatan otot tangan dan otot kaki untuk menggendong dan berjalan Maka otomatis akan membantu memperkuat tangan dan kaki kita Pertanyaan yang berikutnya Apa saja yang harus dilakukan agar dapat memenangkan perlombaan kuda-kudaan? Apa yang harus dilakukan nih? Anak yang menjadi kuda harus menggendong temannya dari garis start menuju garis finish Nah pasangan yang lebih dulu nih mencapai garis finish adalah pemenangnya Jadi yang dilakukan adalah menggendong temannya lalu berjalan, berlari sampai ke garis finish Untuk dapat bermain kuda-kudaan dengan baik Diperlukan badan yang sehat dan kuat Tuliskan hal-hal yang akan kamu lakukan untuk menjaga agar tubuhmu tetap sehat dan kuat Nah bagaimana nih adik-adik cara agar tubuh kita itu tetap sehat dan kuat Nah disini Kak Cita berikan beberapa contoh cara menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan kuat Yang pertama adalah makan dengan teratur dan makanannya harus bergisi Ingat makanan yang bergisi itu mengandung banyak sekali Misalnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan sebagainya Jadi ada 4 sehat 5 sempurna kalian akan ingat tuh 4 sehat 5 sempurna Ada makanan utamanya ya ada nasi lalu ada lauknya Ada sayur mayurnya ada buahnya lalu terakhir diberi susu Itu juga termasuk makanan yang bergisi Jangan sekali-sekali kalian bolehlah untuk makan junk food ya Seperti mungkin pizza, burger dan sebagainya Tapi tidak boleh terlalu sering adik-adik Karena itu juga tidak bagus untuk kesehatan Jadi makan-makanlah yang bergisi Yang berikutnya adalah berolah rada yang teratur Itu bisa membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat Menjaga kebersihan diri dan lingkungan Nah ini juga menjaga kebersihan diri Menjaga badan kita supaya tetap bersih Dengan mandi, keramas, gosok gigi Lalu ketika setelah bermain dari luar atau dari pepergian Kita cuci tangan Jadi itu bisa menjaga tubuh kita untuk tetap sehat dan kuat Lalu istirahat yang cukup nih adik-adik Jadi kalau tidur minimal satu harinya kita bisa tidur Itu 8 jam ya Jadi itu untuk membantu menjaga tubuh kita tetap sehat dan kuat Perhatikan gambar ini adik-adik Apa yang sedang dilakukan Siti ya Siti sedang menuju tempat makannya Di situ ada buah, ada sayur, ada lauk bau, ada susu Menjaga kesehatan tubuh Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik Jadi kita ini ciptaan Tuhan yang terbaik adik-adik Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara kita bersyukur Bersyukur kepada Tuhan Apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur Dan berterima kasih kepada Tuhan Nah ada pertanyaan nih Apakah kalian itu bersyukur Atas tubuh yang diberikan Tuhan kepada kita Kalau kalian bersyukur Kalian harus merawat tubuh kalian Salah satunya dengan makan makanan yang bergisi Seperti Siti ini Berolahraga yang baik dan rutin Itu artinya kalian bersyukur kepada Tuhan Yang sudah memberikan tubuh Yang terbaik untuk kita Apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi Dari kelas 1 sampai kelas 3 ini Atau kalian sama saja seperti kelas 1 Pasti tidak adik-adik Pasti kita bertumbuh secara tinggi badan Berat badan kita juga bertambah Nah itu kita harus syukuri adik-adik Karena ternyata kita bisa bertumbuh Bagaimana cara kamu mensyukuri proses pertumbuhan ini Ya itu tadi adik-adik Dengan menjaga tubuh kita Dengan selalu berdoa Menjaga pola makan kita Berolahraga dengan baik Itu cara kamu mensyukuri proses pertumbuhan Demikian adik-adik Untuk pelajaran kita hari ini Kita sudah membahas banyak hal ya tadi ya Tentang ciri-ciri makhluk hidup dan lain sebagainya Nah jangan lupa untuk kalian tetap terus jaga kesehatan Tetap semangat belajar Menjaga diri kalian dengan baik Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa untuk ikuti media sosial kalian Terima kasih Sub indo by broth3rmax